Anak naga, Bulim Hang Yun, jilid empat. Song Man Kiao terus melanjutkan perjalanan menuju ke Gunung Buto. Sudah setian lama ia mencari Tio Buki, namun tidak juga menemukan jejaknya. Akhirnya ia mengambil keputusan pulang ke Gunung Buto. Namun di lembah itulah bertemu Kong Ti Seng Cheng dalam, keadaan terluka. Kini Song Man Kiao telah memasuki daerah Olem. Ketika sedang melewati jalan gunung yang agak sempit, mendadak melayang turun sosok bayangan di hadapannya. Sosok bayangan itu ternyata seorang tua berusia tujuh puluhan. Hahaha orang tua itu tertawa gelap. Selamat bertemu Song Tai Hia. Maaf Song Man Kiao tercenang karena ia tidak kenal orang tua itu. Siapa cium poe Song Tai Hia? Orang tua itu menatapnya. Aku memang tidak pernah berkecimpung dalam rimba persilatan. Namun setelah usiaku berkepala tujuh, aku malah tertarik terhadap rimba persilatan. Itu membuat diriku terjun ke dalam rimba persilatan. Engkau adalah murid guru besar Tio Seng Heng yang didewa doakan. Oleh karena itu, aku ingin menjajal kepandayanmu. Tio Seng Hia, jangan mengatakan tidak mau bertanding dengan aku, sebab akan mempermalukan Bu Teng Pai potong orang tua itu cepat. Engkau harus tahu, aku adalah Teng Khoai, siluman dari timur. Oe Yesu Bin, oh Song Man Kiao tersentak. Tio Seng Hia, kita bertanding. Sepuluh jurus saja, ujar Teng Khoai Oe Yesu Bin bernada memaksa. Kita cuma bertanding bukan saling membunuh. Baiklah Song Man Kiao mengangguk kita bertanding dengan tangan kosong atau bersenjata. Hahaha Teng Khoai Oe Yesu Bin tertawa. Cukup dengan tangan kosong saja. Aku dengar Teng Khoai Kun ciptaan guru besar Tio Seng Heng sangat dasyat. Maka aku ingin menjajalnya, Song Man Kiao mengangguk, lalu segera mengerahkan wakangnya. Teng Khoai Oe Yesu Bin pun tak ingin kalah, segera melakukan hal yang sama. Song Khoai Hiap, engkau boleh menyerang duluan maaf. Tiam Pue ucap Song Man Kiao sambil melesat menyerangnya dengan ilmu pukulan Teng Khoai Kun. Bagus-bagus puji Tong Khoai Oe Yesu Bin, lemas tapi cukup mengandung tenaga Tong Khoai berkelit. Kemudian ia pun mulai balas menyerang dengan gerakan yang amat aneh. Beberapa jurus kemudian, Song Man Kiao tampak terdesak, sehingga dirinya terkejut bukan main, karena tidak menyangka orang tua itu berkepandayan begitu tinggilah mengempos semangat untuk melawan, lalu cepat mengeluarkan jurus-jurus yang ampuh dari ilmu Tai Kekun. Pada jurus ketujuh, mendadak Tong Khoai bersiul panjang sambil bergerak cepat mendadak saja muncul nebelasan bayangannya menyerang Song Man Kiao. Plaaat punggung Song Man Kiao kena pukul, sehingga membuatnya terhuyung-huyung. Tong Khoai Oe Yesu Bin pun menghentikan serangan. Dia berdiri di hadapan Song Man Kiao sambil tertawa gelap. Hahaha ilmu ku dapat mengalahkan Tai Kekun yang kesohor itu hahaha, kepandayan Ciam Pue tinggi sekali. Aku mengaku kalah ujar Song Man Kiao dengan kepala tertunduk, karena merasa malu sekali. Jangan merasa malu ujar Tong Khoai Oe Yesu Bin. Kalau aku tidak mengeluarkan ilmu simpananku, tentunya aku tidak mampu mengalahkanmu. Ciam Pue menggunakan ilmu apa itu adalah ilmu Bu Seng Uin, ilmu tiada suara ada bayangan, Tong Khoai memberitahukan. Hahaha kalau ada waktu dan kesempatan, aku pasti akan ke gunung Bu Tong menantang gurumu itu sampai jumpa Tong Khoai langsung melesat pergi, sedangkan Song Man Kiao masih berdiri termangu-mangu. Dia benar-benar tidak menyangka Tong Khoai berkepandayan begitu tinggi. Hanya tujuh juru sudah mengalahkannya. Benar-benar memalukan. Lama sekali dia berdiri di situ, sebelum akhirnya melesat pergi menuju ke gunung Butong dengan membawa rasa malu. Tio Sen Hang duduk bersilah di ruang meditasi, Seng Man Kiao dan saudara seperguruannya duduk di hadapan Seng Guru besar dengan mulut lembungkam. Jadi, Tio Sen Hang mulai bersuara. Engkau tidak berhasil menyelidiki jejak bukia, Guru Seng Man Kiao mengangguk Tio Sen Hang menghela nafas panjang, kemudian bergumam buki, sebetulnya engkau berada di mana guru, Seng Man Kiao memandang Tio Sen Hang, kelihatannya ia ingin menyampaikan sesuatu, namun sulit dikeluarkannya engkau ingin menyampaikan sesuatu Tio Sen Hang menatapnya. Katakanlah aku bertemu Kong Ti Seng Cheng, ujar Seng Man Kiao. Apa Tio Sen Hang tersenta engkau bertemu Kong Ti Seng Cheng ya Seng Man Kiao mengangguk, lalu menceritakan tentang kejadian itu. Tio Sen Hang mendengar dengan matlah terbelalak, begitu pula saudara seperguruan Seng Man Kiao. Pembunuh misterius itu dapat mengalahkan Kong Ti Seng Cheng hanya dalam sepuluh jurus tanya Tio Sen Hang kurang percaya. Kong Ti Seng Cheng yang memberitahukan. Bahkan pada ritual itu tampak terluka berat di dadanya, karena terkena pukulan Ching Hwee Chi yang ujar Seng Man Kiao. Tio Sen Hang menjeleng gelengkan kepala. Sungguh tak masuk akal, gumamnya dengan kening berkerut. Kong Ti Seng Cheng juga memberitahukan, bahwa pembunuh misterius itu akan membunuh tiga tetua Syao Lim Pei dan Kim Mo Seng. Tio Sen Hang lanjut Seng Man Kiao memberitahukan. Apa sentak Tio Sen Hang terkejut bukan main. Pembunuh misterius itu punya dendam kesumat apa dengan pihak Syao Lim Pei dan Tio Sen Kong Ti Seng Cheng pun tidak mengetahuinya, ujar Seng Man Kiao. Katanya pembunuh misterius itu masih muda, berusia sekitar 35 tahun, heran Tio Sen Hang menjeleng gelengkan kepala. Sebetulnya siapa dia guru, mendagak Seng Man Kiao menundukan kepala. Murid telah mempermalukan Bu Tong Pei, harap guru menghukum Kuan Kiao Tio Sen Hang tersenyum. Engka sudah tua, bukan anak kecil lagi. Kenapa masih berkata begitu guru, murid memang telah mempermalukan Bu Tong Pei, Seng Man Kiao menghela nafas panjang. Jelaskanlah Tio Sen Hang tetap tersenyum. Ketika murid sampai di daerah Olem, mendadak muncul seorang tua. Ternyata Tong Ko Ai Oaye Su Bin, Tio Sen Hang menatapnya seraya bertanya. Dia menantangmu bertanding ya Seng Man Kiao mengangguk dan menceritakan tentang pertandingan itu. Murid telah mempermalukan Bu Tong Pei, Tio Sen Hang tersenyum, lalu manggut-manggut sambil berkata, Kalau begitu, kepandayan Tong Ko Ai memang hebat sekali. Dia dapat mengalahkan Bu pada jurus ketujuh, itu pertanda kepandayannya telah mencapai tingkat kesempurnaan oleh karena itu kau tak perlu merasa malu. Dia juga bilang, apabila sempat akan kemari bertanding dengan guru, ujar Seng Man Kiao memberitahukan. Bagus, bagus hahaha, Tio Sen Hang tertawa gembira. Kalau dia kemari, guru akan menyambutnya dengan baik. Hahaha, Seng Man Kiao merasa heran. Kenapa guru begitu gembira? Tentu Tio Sen Hang tertawa lagi. Karena guru akan menghadapi seorang tokoh yang berkepandayan tinggi, itu sungguh mengembirakan. Mulai sekarang, kalian semua harus memperdalam ilmu silat masing-masing, guru akan memberi petunjuk pada kalian dan memecahkan ilmu Busung Nguin, ilmu tiada suara ada bayangan, itu, terima kasih. Guru sahut para murid itu serentak. Sementara itu, Kong T. Seng Cheng pun sudah tiba di Siaulim. Siap ada ritual itu langsung menemui Kong Bun Hang Tio, lalu duduk menghadap. Om Itohut ucap Kong Bun Hang Tio. Bagaimana Sute? Engkau berhasil menyelidiki pembunuh misterius itu Su Heng, Kong T. Seng Cheng menghela nafas panjang. Aku sudah bertemu pembunuh misterius itu. Dia masih muda berusia sekitar 35 tahun, Oh Kong Bun Hang Tio tercengang. Dia memberitahukanmu alasannya membunuh para murid kita tidak. Kong T. Seng Cheng menggelengkan kepala. Sebab kami bertanding 10 jurus dan pada jurus ke-8, aku terkena pukulannya, Om Itohut Kong Bun Hang Tio terkejut. Bukan main. Engkau terluka parah. Untung aku mengerahkan Kim Kong Seng. Keng guna melindungi diri. Kalau tidak, mungkin aku sudah mati di lembah itu, Kong T. Seng Cheng memberitahukan. Dadaku terkena pukulan Ching Hwee Chiang. Coba kulihat lukamu itu. Kong Bun Hang Tio tampak cemas sekali. Kong T. Seng Cheng memperlihatkan luka di dadanya yang masih kelihatan kehijau-hijauan. Aku pingsan. Ketika siuman aku melihat Song Man Kiao duduk di sisiku, ujar Kong T. Seng Cheng. Seng Tai Hiap yang menyadarkanku dengan luekangnya, Om Itohut ucap Kong Bun Hang Tio syukurlah engkau terhindar dari kematian Su Heng, kepandaian orang itu sungguh tinggi sekali, terutama ilmu pukulan Ching Hwee Chiangnya. Kelihatannya sudah mencapai tingkat kesempurnaan, sebab sepasang tangannya memancarkan cahaya kehijau-hijauan, Om Itohut Kong Bun Hang Tio mengjeleng-gelengkan kepala, sebetulnya siapa orang itu, kenapa dia memusuhi kita Su Heng Kong T. Seng Cheng memberitahukan. Orang itu pun ingin membunuh paman-paman guru kita dan Ciasan, Kong Bun Hang Tio mengerutkan kening, sudah sekian lama ketiga paman guru kita mengasingkan diri di dalam gua di belakang kuil bersama Ciasan jadi rasanya tidak mungkin punya musuh di luar sedangkan urusan Ciasan sudah beres belasan tahun lalu tidak mungkin punya musuh di luar, tapi kenapa orang itu begitu dendam pada kita Om Itohut Kong Bun Hang Tio mengerutkan kening saya berkata, Hun Go An Pek, Kolek Ciu Seng Kun mati di tangan Ciasan, kita semua menyaksikan itu mungkinkah orang itu punya hubungan dengan Seng Kun. Seng Kun Kong T. Seng Cheng tersentak orang itu, orang itu memang agak mirip Seng Kun, jangan-jangan dia anak dari Seng Kun, Om Itohut ucap Kong Bun Hang Tio kalau benar, itu sungguh merupakan bencana bagi kita Om Itohut Su Heng, Perlukah kita melapor pada ketiga paman guru kita tanya Kong T. Seng Cheng? Jangan Kong Bun Hang Tio menggelengkan kepala, tidak baik kita mengganggu ketiga paman guru, bagaimana kalau orang itu kemari tanya Kong T. Seng Cheng bernada cemas? Om Itohut jawab Kong Bun Hang Tio, kita akan menghadapinya, oleh karena itu, mulai sekarang kita harus berlatih memperdalam kepandayan kita, yaa, Su Heng Kong T. Seng Cheng mengangguk. Bab delapan pek kebukaan, perguruan bangau pulih. Seng waktu berlalu dengan cepat sekali tak terasa kini Tio Han Leong sudah berumur sebelas tahun, sedangkan Tan Giyok Chu berumur sepuluh tahun, bertambah satu tahun Tio Han Leong bekerja di rumah Tan Ek Seng. Dalam setahun ini Tan Giyok Chu terus berlatih tai kekun dan beberapa jurus ilmu pedang yang diajarkan Tio Han Leong, sedangkan Tio Han Leong sendiri tak pernah berhenti melatih. Tentu saja semakin meningkat IWL Kang gadis cilik itu. Hubungan kedua anak kecil berlainan jenis itu bertambah akrab. Tio Han Leong tetap memanggil Tan Giyok Chu adik manis gadis kecil itu pun tetap memanggilnya kakak tampan, selama setahun ini Tio Han Leong sama sekali tidak pernah menceritakan tentang identitas dirinya. Tan Ek Seng dan Lin Soat Hang pun tidak pernah bertanya tentang itu padanya. Pagi ini, Tio Han Leong duduk termenung di bawah pohon di pekarangan. Kelihatannya ia sedang memikirkan sesuatu. Kakak tampan Tan Giyok Chu mendekatinya sambil tersenyum-senyum. Kok duduk melamun di situ, ada apa adik manis, aku, Tio Han Leong menundukkan kepala. Kenapa Tan Giyok Chu duduk di sisinya? Beritahukan ya padaku agar aku bisa bantu memikul beban pikiranmu. Rupanya Tan Giyok Chu memang anak yang cerdas. Dia cukup tanggap melihat keadaan kawan barunya yang baik Budi itu sudah empat tahun aku tinggal di sini. Tapi, aku pikir kini, Tio Han Leong tidak melanjutkan, seperti bimbang untuk mengatakannya. Kakak tampan Tan Giyok Chu menatapnya dengan wajah murung. Aku tahu engkau mau bilang apa, adik manis, mau berpamitkan. Karena engkau sudah tidak betah tinggal di sini, engkau ingin meninggalkan aku. Tan Giyok Chu gadis kecil itu mulai basah kakak tampan, adik manis, Tio Han Leong tersenyum. Aku, aku harus berangkat ke gunung Butong, sungguh, kakak tampan, Tan Giyok Chu mulai menangis terisak-isak. Jangan tinggalkan aku, jangan menangis, kita akan berjumpa lagi kelak ujar Tio Han Leong. Aku tidak bisa tinggal terus di sini, kakak tampan jahat, Tan Giyok Chu terus menangis dengan air matu berderai-derai. Adik manis, Tio Han Leong terus menghiburnya. Di saat bersamaan, muncullah Tan Ek Seng dan Lim Soat Hong. Ketika melihat gadis kecil itu menangis begitu sedih, mereka berdua terheran-heran. Nak Lim Soat Hong membelainya. Kenapa engkau menangis kakak tampan jahat, kakak tampan jahat, sahutan Giyok Chu? Kenapa dia tanya Lim Soat Hong lembut? Dia, dia ingin meninggalkan Giyok Chu gadis kecil itu memberitahukan sambil terisak-isak Giyok Chu jadi sedih sekali. Eh Lim Soat Hong dan suaminya saling memandang, kemudian Tan Ek Seng bertanya pada Tio Han Leong. Tio Leong, kenapa engkau ingin meninggalkan Giyok Chu Paman? Sudah 4 tahun aku tinggal di sini. Kini, sudah waktunya aku pergi, jawab Tio Han Leong sungguh-sungguh. Tuh kakak tampan ingin meninggalkan Giyok Chu kan gadis kecil itu menangis lagi. Engkau mau ke mana? Tanya Tan Ek Seng, heran. Ke Gunung Butong jawab Tio Han Leong. Tio Leong, Tan Ek Seng menggeleng-gelengkan kepala. Engkau masih kecil. Tidak baik melakukan perjalanan begitu jauh, Paman ujar Tio Han Leong. Kini usiaku sudah 11 tahun, boleh dikatakan tidak kecil lagi mau apa engkau ke Gunung Butong itu tanya Tan Giyok Chu tiba-tiba. Aku, aku harus menemui beberapa orang di sana, ini penting sekali, sahut Tio Han Leong. Maka aku harus ke sana. Adik manis kakak tampan, air matlah, Tan Giyok Chu mulai berderai lagi. Engkau begitu tega meninggalkan aku ucapan itu membuat Tan Ek Seng dan istrinya terperangah, sebab seharusnya diucapkan gadis dewasa. Adik manis, aku bukan tega sebab, aku memang harus pergi ke Gunung Butong, aku pasti kembali, Tio Han Leong coba menjelaskan kepada Tan Giyok Chu. Kapan engkau kembali tanya Tan Giyok Chu, sambil menatapnya dengan air matlah bercucuran. Kalau urusanku di sana sudah beres, aku pasti kemari menengokmu, jawab Tio Han Leong sambil memegang tangannya sikap mereka yang bagaikan sepasang kekasih membuat Tan Ek Seng dan istrinya terheran. Namun mereka berdua bergembira dalam hati, karena justru inilah kasih sayang mereka yang polos. Kapan engkau akan berangkat ke Gunung Butong tiba-tiba Lim Soad Hong bertanya. Sekarang, jawab Tio Han Leong sepertinya sudah mengambil keputusan. Kok begitu cepat tertegun Lim Soad Hong? Kakak tampan, Tan Giyok Chu langsung menangis lagi. Jangan begitu cepat pergi besok saja, adik manis, kakak tampan, besok saja berangkat, Tan Giyok Chu menatapnya dengan penuh harap. Ketika melihat tatapan itu, hati Tio Han Leong merasa tidak tega, maka ia manggut-manggut. Baiklah, malam harinya, Tio Han Leong sudah mulai berkemas ditemani Tan Giyok Chu gadis kecil itu terus memandangnya, tetap tak rela kalau Tio Han Leong pergi. Kakak tampan, tak disangka kita akan berpisah, ujar Tan Giyok Chu terisak-isak sedih. Berpisah sedih berkumpul gembira, adik manis, Tio Han Leong tersenyum. Perpisahan kita cuma sementara, sebab aku pasti kemari berkumpul denganmu lagi, dan, tambah gadis itu. Kita tidak akan berpisah lagi selama-lamanya begitu, kan NG Tio Han Leong mengangguk Tan Giyok Chu mendadak bertanya dengan suara rendah. Hengka suka aku tentu, jawab Tio Han Leong cepat aku memang suka padamu tapi, bagaimana engkau, suka padaku hektometer, makanya aku tak rela berpisah dengan dirimu ujar Tan Giyok Chu sambil menetapnya. Kakak tampan, ya, Tio Han Leong memandangnya. Engkau mau bilang apa engkau, engkau tidak akan suka gadis lain lagi, kan gadis itu tertunduk malu saat itu wajahnya memerah. Tio Han Leong tersenyum. Apakah aku tidak boleh suka gadis lain kalau engkau suka gadis lain, aku, aku bagaimana Tan Giyok Chu mulai menangis. Adik manis Tio Han Leong memegang tangannya seraya berkata seakan berjanji. Jangan khawatir, aku tidak akan suka gadis lain lagi, terima kasih. Kakak tampan terdengar langkah Tan Ekseng dan istrinya ke kamar Tio Han Leong. Mereka berdua tersenyum-senyum kemudian Tan Ekseng menyerahkan sebuah bungkusan kecil kepada Tio Han Leong. Bungkusan ini berisi uang perak untuk bekamu dalam perjalanan menuju ke Gunung Butong. Terima kasih, Paman. Tapi, kok begitu banyak Tio Han Leong tampak ragu menerimanya? Terimalah desaktan Ekseng. Tio Leong, Lim Soat Hang tersenyum. Terimalah saja, sebab kau akan membutuhkannya dalam perjalanan. Terima kasih. Ucap Tio Han Leong sambil menerima bungkusan kecil itu, lalu dimasukkan kebuntalan pakaiannya. Tio Leong, Lim Soat Hang menatapnya lembut seraya berkata. Besok pagi engkau akan berangkat, maka, bolehkah engkau memberitahukan mengenai siapa dirimu Bibi? Tio Han Leong menggeleng-gelengkan kepala. Aku tidak bisa memberitahukan, sebab aku punya kesulitan. Tio Leong nama aslimu tanya Tan Ekseng mendadak. Sebetulnya aku bernama Tio Han Leong anak kecil itu berterus terang dan melanjutkan. Paman dan Bibi sangat baik padaku, seharusnya aku memberitahukan mengenai identitas diriku, tapi, kalau engkau punya kesulitan, tidak usah memberitahukan pada kami, ujar Lim Soat Hang. Kelak aku pasti memberitahukan, ujar Tio Han Leong berjanji. Baik Lim Soat Hang manggut-manggut. Keesokan harinya, berangkatlah Tio Han Leong ke Gunung Butong. Tan Giyokcu mengantar kepergiannya dengan linangan air mati setelah Tio Han Leong lenyap dari pandangannya, gadis kecil itu memeluk erat ibunya sambil menangis. Ibu, kakak tampan pergi, Lim Soat Hang membelainya. Dia pasti datang lagi ke laki engkau tidak boleh menangis, ibu, dia, dia akan kembali, dia pasti kembali. Bukankah dia sudah berjanji padamu ya, tapi, apakah dia akan ingkar janji tentu tidak Lim Soat Hang membelainya lagi. Maka engkau harus sabar menunggunya ya, ibu Tan Giyokcu mengangguk. Tio Han Leong memang baik hati selama dalam perjalanan ia sering menolong orang miskin dengan uang pemberian Tan Ekseng. Karena itu, sebelum tiba di Gunung Butong, uang tersebut telah habis semua. Hari ini ia tiba di sebuah kota kecil. Karena lapar ia terus berdiri di depan sebuah rumah makan. Hei bentak salah seorang pelayan, jangan berdiri di situ, cepat pergi paman, aku, aku lapar, ujarnya pelan. Ayoh, cepat pergi pelayan itu mengusirnya. Kalau tidak, akan ku tendang kau di saat itulah seorang lelaki berusia lima puluhan menuju ke rumah makan itulah memandang pelayan rumah makan dan Tio Han Leong. Anak kecil, lelaki itu sambil tersenyum. Kenapa engkau berdiri di sini paman, aku lapar sekali, jawab Tio Han Leong memberitahukan. Sudah dua hari aku tidak makan, omong kosong bentak pelayan rumah makan. Bagaimana mungkin engkau kuat tidak makan dua hari aku mengisi perut dengan buah-buahan di hutan ujar Tio Han Leong. Lelaki itu menatapnya seraya bertanya, engkau tidak punya uang sebetulnya aku punya uang, tapi dalam perjalanan telah ku berikan pada orang miskin, bahkan pakaian ku pun telah ku berikan pada anak-anak seusia ku, jawab Tio Han Leong jujur. Haha pelayan rumah makan tertawa. Kecil-kecil sudah pandai berbohong dasar, aku tidak bohong, aku berkata sesungguhnya, ujar Tio Han Leong. Buat apa aku bohong dasar, diam bentak lelaki itu, kelihatannya ia tidak senang akan sikap pelayan rumah makan, kemudian berkata lembut pada Tio Han Leong. Anak kecil, mari ke dalam, makan bersama ku terima kasih, paman ucap Tio Han Leong. Guru silatli, tercengang pelayan rumah makan begitu mengetahui orang itu. Apa tidak boleh aku mengajak anak kecil ini makan bersama lelaki itu menatap tajam pelayan rumah makan. Ditatap tajam begitu, ciutlah nyali pelayan rumah makan itu, maka buru-buru mempersilahkan mereka masuk, silakan masuk, silakan masuk, anak kecil lelaki itu tersenyum. Mari kita masuk ya, paman Tio Han Leong mengikuti lelaki itu ke dalam rumah makan setelah duduk, lelaki itu memesan beberapa macam hidangan dan minuman, lalu memandang Tio Han Leong. Namamu Tio Leong, engkau dari mana aku? Dari sebuah pulau, siapa ayahmu? Ayahku bernama Tio Ah Ki, Tio Han Leong terpaksa berdusa demi merahasiakan identitas dirinya. Engkau merantau ya, tadi engkau bilang punya uang dan pakaian, tapi telah diberikan pada orang miskin. Tio Han, betulkah itu betul, paman anak kecil, ujar lelaki itu sungguh-sungguh. Tidak baik berbohong, engkau mau jadi apa kelakini engkau masih kecil sudah bohong, paman, aku tidak bohong-tidak bohong lelaki itu menatapnya dalam-dalam. Kalau begitu, dari mana kau memperoleh uang dan pakaian itu? Empat tahun aku bekerja di rumah pamantan di desa Hoan. Waktu itu aku berhenti kerja, pamantan memberikan aku uang perak dan pakaian, Tio Han Leong memberitahukan. Nama pamantan itu Tan Eksen Kepaya Desa Hoan. Pamantan itu sangat sayang padaku, tapi aku terpaksa meninggalkan rumahnya, Kenapa sebab aku harus ke Gunung Butong, apalah lelaki itu tercengang. Mau apa engkau ke Gunung Butong mau menemui beberapa orang di sana, lelaki itu mangguk-manggut. Ternyata engkau ingin jadi murid Butong pihakan Tio Han Leong mengangguk. Anak kecil lelaki itu tersenyum dari sini ke Gunung Butong masih jauh sekali. Bagaimana engkau bekerja di rumahku Tio Han Leong tampak ragu. Lelaki itu tersenyum, lalu memperkenalkan diri namaku Licheng Peng guru silat di kota Kengtu ini. Kalau engkau bekerja di rumahku, aku akan mengajar engkau ilmu silat. Baiklah terima kasih, pamantan ucap Tio Han Leong. Dia menerima tawaran kerja Licheng Peng, karena ingin cari uang untuk melanjutkan perjalanannya menuju ke Gunung Butong. Seusai makan, Licheng Peng mengajak Tio Han Leong ke rumahnya. Di atas pintu rumah yang besar itu bergantung sebuah papan bertulisan, pek kebukaan, perguruan bangau putih. Inilah rumahku, Licheng Peng memberitahukan sambil melangkah ke dalam halaman, Tio Han Leong mengikutinya dari belakang, sungguh luas halamannya. Tampak puluhan anak tanggung sedang mengangkat besi dan lain sebagainya. Ayah seorang gadis berlari-lari menghampiri Licheng Peng. Gadis itu berusia dua puluhan dan berparas cukup cantik, lah adalah putri Licheng Peng, bernama Ligoat Hiang. Hiang Jie, anak Hiang, Licheng Peng tersenyum-senyum. Ayah, gadis itu tertegun ketika melihat Tio Han Leong, siapa anak kecil itu namanya Tio Leong, dia akan bekerja di sini, oh Ligoat Hiang memandang Tio Han Leong. Adik Leong, berapa usiamu sekarang? Sebelas tahun, kakak jawab Tio Han Leong. Masih kecil kok sudah mau kerja Ligoat Hiang menggeleng-gelengkan kepala di mana kedua orang tuamu kedua orang tuaku tinggal di pulau, aku merantau kecil-kecil sudah merantau, Ligoat Hiang menggeleng-gelengkan kepala lagi. Kasihan Tio Han Leong diam saja. Licheng Peng memandangnya seraya berkata, mulai besok tugasmu menyapu halaman ini, juga harus membersihkan rumah siya, Paman Tio Han Leong mengangguk, saat itu muncul seorang lelaki berusia empat puluhan menghampiri mereka sambil tersenyum-senyum, cukup tampan lelaki itu. Suheng lelaki itu memberi hormat pada Licheng Peng, ternyata mereka berdua adalah saudara seperguruan. Lelaki itu bernama Siang Tiam Chon adik seperguruan Licheng Peng. Dia pula yang mewakili Suhengnya mengajar ilmu silat pada anak-anak tanggung itu. Suheng, anak kecil ini bernama Tio Leong, dia bekerja di sini, Licheng Peng memberitahukan. Oh oh Siang Tiam Chon manggut-manggut, kemudian berkata pada Tio Han Leong, engkau bekerja di sini harus rajin, tidak boleh malas ya, Paman Tio Han Leong mengangguk, Hiang Ji ujar Licheng Peng. Antar di AKC Kamaria. Ayah Ligo At Hiang mengajak Tio Han Leong ke dalam rumah akan kutunjukkan kamarmu terima kasih. Kakak sahut Tio Han Leong mengikutinya ke dalam rumah. Adik Liyong, ujar Ligo At Hiang sambil menunjuk sebuah kamar, itu adalah kamarmu, ya Tio Han Leong mengangguk, Ligo At Hiang membuka pintu kamar itu, lalu melangkah ke dalam seraya berkata dan tersenyum, engkau boleh beristirahat dulu, ya, kakak, engkau masih kecil, kok sudah merantau Tio Han Leong menundukan kepala, dia tidak tahu harus menjawab apa. Baiklah, aku mau pergi menemui ayahku, engkau boleh beristirahat sekarang, Ligo At Hiang meninggalkan kamar itu. Tio Han Leong duduk termenung di pinggir tempat tidur, ternyata ia mulai rindu kepada orang tuanya, sesungguhnya ia ingin sekali pulang ke pulau Hang Hwang Chu, namun ia tidak tahu harus kemana menyewa kapal. Lagi pula ia tidak punya uang. Tujuannya ke Gunung Butong, tidak lain ingin minta tolong pada orang di sana mengantarnya pulang ke pulau Hang Hwang Chu, masih ingat akan kematian Chiu Chijiak, juga ingat kedua orang tuanya terbakar oleh Liak Kwe Tan dan entah bagaimana keadaan kedua orang tuanya sekarang. Tio Han Leong semakin merasa rindu kepada orang tuanya. Tio Han Leong suara liceng peng, ia berdiri di depan kamar itu sambil memandang Tio Han Leong. Kenapa engkau melamun tidak? Tio Han Leong sebera bangkit berdiri. Bagaimana sekarang aku mulai membersihkan rumah besok saja, sahut liceng peng sambil tersenyum. Mari, kita makan sekarang, mungkin engkau sudah lapar. Tio Han Leong bekerja di rumah liceng peng dengan rajin sekali. Pagi-pagi ia sudah membersihkan rumah dan menyapu halaman tempat latihan para murid liceng peng, begitu pula sore hari. Karena itu, liceng peng dan Ligo Adhi yang sangat menyayanginya. Namun, Syang Tiam Chon Adhi seperguruan liceng peng malah memandang rendah, bahkan sering memperbudak dirinya. Tio Leong panggil Syang Tiam Chon yang duduk di halaman sambil menggoyang-goyangkan kakinya. Ya, Paman, sahut Tio Han Leong dan segera menghampirinya. Engkau tidak boleh panggil aku Paman, harus panggil aku Tuan Besar ujar Syang Tiam Chon. Ya, Chon Besar, sekarang cepat ambilkan aku teh hangat ya. Chon Besar Tio Han Leong seura berlari ke dalam rumah tak lama ia sudah kembali ke situ dengan membawa secangkir teh hangat nih. Chon Besar NGMM Syang Tiam Chon manggut-manggut sambil menerima minuman itu, lalu menghirupnya setelah itu diserahkannya lagi cangkir itu pada Tio Han Leong. Mau tambah lagi teh nyatanya Tio Han Leong sambil menerima cangkir kosong itu. Tidak usah cepat taruh kace dalam dan engkau harus cepat kemari lagi sahut Syang Tiam Chon. Ya, Chon Besar Tio Han Leong mengangguk, ia berlari-lari ke dalam, kemudian kembali ke tempat itu lagi. Tio Leong Syang Tiam Chon menatapnya. Ambil kipas itu Tio Han Leong segera mengambil kipas di atas meja, diberikan pada Syang Tiam Chon. Goblok engkau bentak Syang Tiam Chon. Cepat kipasi aku ya, Chon Besar Tio Han Leong langsung mengipasinya Syang Tiam Chon tersenyum-senyum, tidak tahu kemunculan Ligo At-Tiang. Ketika melihat Tio Han Leong mengipasi Syang Tiam Chon, keningnya langsung berkerut. Adik Leong kenapa engkau mengipasi paman Syang tanyanya? Chon Besar yang suruh sahut Tio Han Leong. Chon Besar siapa Chon Besar itu tanya Ligo At-Tiang heran. Tio Han Leong menunjuk Syang Tiam Chon. Dia yang suruh aku memanggilnya Chon Besar gila Ligo At-Tiang menggeleng-gelengkan kepala. Paman Syang, kenapa dia harus memanggilmu Chon Besar Ligo At-Tiang? Syang Tiam Chon tersenyum dibuat-buat, bahkan tampak seperti menggoda. Dia harus berlatih melemaskan tangannya, maka aku suruh dia mengipasi diriku, yang kutanyakan kenapa engkau suruh dia panggil Chon Besar padamu jawablah desak Ligo At-Tiang. Dengan tergagap Syang Tiam Chon menjawab, tidak apa-apa bukan hektometer dengus Ligo At-Tiang, kemudian berkata pada Tio Han Leong. Adik kecil, engkau tidak usah panggil dia cuan muda maupun mengipasinya tapi, Tio Han Leong tampak takut-takut sambil melirik Syang Tiam Chon. Jangan takut tujar Ligo At-Tiang. Kalau paman Syang berani macam-macam, beritahukan padaku ya. Kakak Tio Han Leong mengangguk, Ligo At-Tiang melangkah pergi, Syang Tiam Chon memandang bumbung gadis itu dengan aneh sekali, semua itu tidak terlepas dari metel, Tio Han Leong, walau ia masih kecil, namun tahu kalau tatapan itu mengandung niat tidak baik, Tio Leong bentak Syang Tiam Chon mendadaknya sahut Tio Han Leong cepat. Apakah aku harus mengambil teh hangat lagi sini? Syang Tiam Chon menatapnya bengis. Tio Han Leong segera mendekatinya, Syang Tiam Chon menjulurkan tangannya menjewer telinga Tio Han Leong. Aduu jerit anak kecil itu kesakitan. Engkau berani mengadu pada Go At-Tiang, sekarang akan ku jelur telingamu sampai putus aku tidak mengadu, tapi kakak Hiang bertanya padaku, Aduu jerit Tio Han Leong, sehingga membuatnya nyaris melawan, namun anak kecil itu masih dapat bersabar tidak mengeluarkan kepandainya. Namun saat itulah muncul Li Chong Peng Syang Tiam Chon cepat-cepat menurunkan tangannya, bahkan juga berpesan dengan suara rendah. Kalau berani mengadu, akan ku bunuh engkau Tio Han Leong mengangguk dengan wajah meringis-ringis, ia masih merasa telinganya sakit sekali eh Li Cheng Peng menatapnya heran. Kenapa engkau meringis aku? Aku sakit perut. Tio Han Leong menarik nafas dalam-dalam. Oh, kalau begitu, cepatlah engkau pergi makan obat sakit perut ujar Li Cheng Peng. Sekarang sudah tidak sakit lagi, Paman Tio Leong, ujar Syang Tiam Chon dengan lembut sekali. Mungkin engkau masuk angin, lebih baik engkau ke dalam saja. Ya, Paman Syang, Tio Han Leong segera masuk rumah namun dia berpapasan dengan Li Goat Hiang di depan pintu. Adik kecil, engkau mau ke mana? Tanya gadis itu heran. Mau ke kamar. Kakak sahut Tio Han Leong sambil terus berjalan ke kamarnya. Adik kecil Li Goat Hiang mengikutinya dari belakang, Kenapa wajahmu meringis telingaku masih sakit? Jawab Tio Han Leong sambil duduk di pinggir tempat tidur. Li Goat Hiang mendekatinya seraya bertanya, Kenapa telingamu sakit? Tio Han Leong menggeleng-gelengkan kepala. Dijawar oleh Paman Syang, Jawabnya kemudian, Dia memang keterlaluan, Aku harus beritahukan pada ayah. Jangan Tio Han Leong mencegahnya kalau kakak mengadu pada paman, Dia pasti bertambah dendam padaku mendadak Li Goat Hiang menghela nafas panjang. Kenapa kakak menghela nafas tanya Tio Han Leong heran? Ada suatu masalah terganjal dalam hati kakak tidak? Li Goat Hiang menggelengkan kepala, Lalu meninggalkan kamar itu dengan kepala tertunduk. Aheran Gumam Tio Han Leong sambil menggaruk-garuk kepala. Ada apa sih? Kenapa kakak Hiang menghela nafas panjang sungguh mengherankan? Pagi ini Li Chong peng ke kota lain karena ada urusan, Maka di rumah hanya tinggal Li Goat Hiang, Siang Tiam Chan dan beberapa pelayan. Seperti biasa, Siang Tiam Chan mengajar para murid ilmu silat, Saat itu yang diajarkannya adalah Pek Kho Kun, ilmu silat bangau putih. Seusai mengajar, Siang Tiam Chan lalu duduk beristirahat. Tio Han Leong sebera menyuguhkan teh hangat. MGMM Siang Tiam Chan manggut-manggut. Mau tambah lagi tehnya tanya Tio Han Leong. Tidak usah Siang Tiam Chan menggeleng-gelengkan kepala, kemudian memandangnya. Aku tidak sangka, Goat Hiang begitu sayang padamu, Tio Han Leong diam, sebab ia tidak tahu tujuan ucapan Siang Tiam Chan itu. Suhengku sudah ke kota lain, akan pulang beberapa hari kemudian, lanjut Siang Tiam Chan, maka mulai hari ini, engkau tidak usah kerja begitu keras, maaf, paman sahut Tio Han Leong. Aku justru harus kerja lebih keras, itu adalah tugasku, Tio Leong Siang Tiam Chan tersenyum, sikapnya yang tidak seperti biasa, sungguh mengherankan Tio Han Leong. Paman, biar bagaimanapun aku harus kerja keras seperti biasa. Aku tidak mau malasemekipun paman Li tidak berada di rumah, Li Goat Hiang berjalan perlahan menuju ke halaman. Begitu melihat gadis itu, wajah Siang Tiam Chan langsung ceria. Adik kecil panggil Li Goat Hiang, kakak sahut Tio Han Leong. Ketika ia hendak menghampiri gadis itu, mendadak Siang Tiam Chan menjegahnya. Biar aku yang menghampirinya Siang Tiam Chan segera menghampiri gadis itu sedangkan Tio Han Leong termangu-mangu di tempat, lah tidak habis pikir tentang itu. Karena merasa curiga, maka ia mengerahkan iwa ekangnya untuk mencuri dengar pembicaraan mereka. Goat Hiang, panggil Siang Tiam Chan lembut. Kini kita punya kesempatan, jangan bicara sembarangan tegur Li Goat Hiang dengan suara rendah. Goat Hiang, tidak leluasa kita bicara di sini. Malam ini kita bertemu di sini saja, disik Siang Tiam Chan, lalu kembali ke tempat duduknya dengan wajah berseri. Aku sudah bilang pada Goat Hiang, engkau boleh beristirahat satu dua hari, ujarnya kemudian kepada Tio Han Leong. Terima kasih. Paman sahut Tio Han Leong, apa yang mereka tadi bicarakan sudah masuk ke telinganya. Adik kecil, panggil Li Goat Hiang. Ya, kakak Tio Han Leong segera mendekatinya dengan sikap wajar, bahkan tampak tersenyum-senyum. Mengkah sudah makan belum tanya Li Goat Hiang penuh perhatian. Sudah. Kakak Tio Han Leong mengangguk, adik kecil, mari kita membersihkan rumah hujar Li Goat Hiang menggandeng bocah itu. Engkau harus bantu membersihkan kamarku, baik, kakak Tio Han Leong tersenyum, tapi apakah baik aku ke kamar kakak? Eh, 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 Li Goat Hiang tertawa geli. Engkau masih kecil, tentunya boleh ke kamarku. Bukankah aku sering ke kamarmu kakak? Ujar Tio Han Leong sambil tertawa, untung aku masih kecil, kalau aku sebesar kakak, tentunya akan merepotkan kakak, memangnya kenapa kakak pasti terus memikirkan aku idih wajah Li Goat Hiang kemerah-merahan. Kecil-kecil sudah genit, apalagi setelah besar nanti kecil genit tidak apa-apa, kalau besar genit justru celaka, sahut Tio Han Leong dan menambahkan. Kecil genit tapi bersih, besar genit mengandung hawa nafsu, Li Goat Hiang menggeleng-gelengkan kepala. Mari kita membersihkan rumah Tio Han Leong sudah bersembunyi di belakang pohon, lah ingin mengintip Siang Tiam Chan dan Li Goat Hiang. Ketika hari mulai gelap, Tio Han Leong sudah bersembunyi di belakang pohon yang ada di halaman. Tampaknya ia ingin mengintip apa yang akan dilakukan Siang Tiam Chan dan Li Goat Hiang. Beberapa saat kemudian, tampak sosok bayangan berkelebat ke halaman, tidak lain Siang Tiam Chan setelah itu, menyusul pula sosok bayangan langsing, ternyata Li Goat Hiang. Mau bicara apa, cepatlah ujar gadis itu Goat Hiang, ujar Siang Tiam Chan. Tahukah engkau, aku, aku sungguh mencintaimu. Namun, belum lama ini, sikapmu telah berubah banyak ucapan itu bagaikan geledek menyambar tolingat Tio Han Leong yang mencuri dengar pembicaraan. Dia hampir keluar mencacinya. Paman Siang, tegur Li Tfo At Hiang dingin, kini aku telah sadar, engkau jangan terus merayu aku lagi Goat Hiang, Siang Tiam Chan memegang tangannya. Aku betul-betul mencintaimu, lepaskan tanganmu bentak Li Goat Hiang. Jangan kurang ajar aku masih ingat, dulu engkau baik sekali terhadapku. Kenapa sekarang berubah jadi begini dulu? Aku belum bisa berpikir karena termakan rayuanmu. Kini pikiranku telah terbuka, aku tersadar dari kekeliruanku sahut Li Goat Hiang. Sudahlah, jangan mengganggu aku lagi. Kalau ayah tahu, engkau pasti celaka HMM dingus yang Tiam Chan. Ayahmu berani apa terhadap diriku? Goat Hiang, betulkah hengka sudah tidak mencintai aku lagi? Paman Siang Li Goat Hiang menghela nafas panjang, selama ini, aku tidak pernah mencintaimu. Aku berlaku baik terhadapmu lantaran menghormatimu sebagai pamanku, omong kosong Siang Tiam Chan tampak gusar sekali. Dulu engkau tidak begini? Sudahlah, potong Li Goat Hiang. Jangan mengganggu aku lagi, aku tidak mau celaka di tangan ayahku. Gadis itu melesat pergi, Siang Tiam Chan berdiri mematung di tempat, sepertinya memikirkan sesuatu. Akanku kerjain nanti malam. Hihihi, Siang Tiam Chan tertawa terkekeh-kekeh. Tersentak Tio Han Leong mendengar ucapan itu. Timbul dalam hatinya untuk menolong Li Goat Hiang. Maka ketika Siang Tiam Chan berkelebat pergi, anak kecil itu mengikutinya menggunakan gingkang. Ternyata Siang Tiam Chan menuju ke samping rumah yang terdapat jendela di sana. Itu adalah jendela kamar Li Goat Hiang. Siang Tiam Chan mengintip ke dalam melalui jendela, kemudian mengeluarkan suatu benda mirip sebuah suling kecil. Tio Han Leong yang menguntipnya searah memungut beberapa batu kecil, lah tahu benda itu berisi semacam obat dius, karena pernah dengar dari Ciu Cijia ketika Siang Tiam Chan mengarahkan benda itu ke dalam jendela, mendadak ia terpekek kaget tangannya dirasakan nyeri sekali. Ternyata Tio Han Leong telah menyambit dengan batu kecil, dan tepat mengenai tangannya. Bukan main terkejutnya Siang Tiam Chan, ia segera menengok ke sana kemari, namun tidak tampak siapapun. Heran. Kenapa tanganku berkesemutan mendadak usai bergumam? Ia pun membungkukan badannya dengan maksud memungut benda yang jatuh itu akan tetapi, tiba-tiba. Taak kepalanya tersambit sesuatu. Aduh jeritnya kesakitan sambil mengusap kepalanya yang dirasakan benjol. Itu sudah tentu perbuatan Tio Han Leong, setelah menyambit kepala Siang Tiam Chan dengan batu kecil, ia sendirinya is tertawa geli siapa yang menyambit aku gumam Siang Tiam Chan dengan tubuh agak menggigil. Di saat itulah ia mendengar suara tawa yang amat perlahan, namun sangat menusuk telinga dan menyeramkan, iii ada setan, Siang Tiam Chan langsung kabur, perlahan-lahan Tio Han Leong meninggalkan tempat itu kembali ke kamarnya, dengan terus tersenyum geli sebelum meninggalkan tempat itu, terlebih dahulu ia sempat memungut benda menyerupai suling milik Siang Tiam Chan. Keesokan harinya, Siang Tiam Chan tidak mengajar para murid itu ilmu silat, lah duduk di kursi dengan wajah agak pucat paman Siang tanya Tio Han Leong. Tidak minum teh tidak Siang Tiam Chan menggelengkan kepala, kemudian menatapnya seraya bertanya, semalam engkau mendengar suara yang mencurigakan tidak, tapi, ada apa iii Tio Han Leong memperlihatkan wajahnya yang diliputi ketakutan. Entah melihat atau bermimpi, aku, aku melihat sosok yang menyeramkan, hah wajah Siang Tiam Chan bertambah pucat. B, betulkah itu Tio Han Leong mengangguk dan nyaris tertawa geli, sebab ia yang tertawa seram semalam dengan mengerahkan luakang. Bahkan aku mendengar suara tawa seram, suara yang mencurigakan oh ketika Siang Tiam Chan ingin mengatakan sesuatu, muncul Ligo At-Tiang. Adik kecil panggilnya. Ya sahut Tio Han Leong sambil mendekatinya. Engkau sudah membersihkan rumah sebelum tanya Ligo At-Tiang. Tio Han Leong mengangguk kalau begitu, Ligo At-Tiang memandangnya dan tersenyum. Mari kita makan mereka berdua masuk ke rumah, sedangkan Siang Tiam Chan duduk tak bergerak di kursi. Li Cheng Peng sudah pulang, lah duduk beristirahat di ruang tengahi ketika Tio Han Leong menyuguhkan teh hangat. Silakan minum, Paman Li Cheng Peng tersenyum sambil menghirup minuman itu, kemudian memandang Tio Han Leong. Engkau baik-baik saja selama aku ke kota lain aku baik-baik saja, Paman Tio Han Leong mengangguk, Oh ya, aku ingin memberitahukan sesuatu. Tapi aku mohon Paman harus memaafkan kakak Hyang, sebab kini dia telah sadar dari kekeliruannya, Eh Li Cheng Peng tertegun, memangnya ada apa Paman Siang dan kakak Hyang, Tio Han Leong memberitahukan tentang itu. Betapa gusarnya Li Cheng Peng mendengarnya. Wajahnya berubah merah padam, karena marah tenang, Paman ujar Tio Han Leong. Kini Hyang telah sadar, maka Paman harus memaafkannya. Mengenai Paman Siang, Paman pun tidak perlu menghajarnya, tapi sute aku itu, Li Cheng Peng bangkit berdiri dan berjalan mondar-mandir. Biar bagaimanapun, aku harus menghajarnya. Kalau Paman menghajarnya, yang akan malu adalah Paman dan kakak Hyang sebab semua orang akan mengetahui kejadian itu, bisik Tio Han Leong. Lebih baik Paman suruh dia pergi saja, MGMM Li Cheng Peng manggut-manggut. Kalau begitu, cepatlah panggil dia ya. Paman Tio Han Leong segera pergi memanggil Siang Tiam Chan, tak lama ia sudah datang ke ruang tengah bersama orang tersebut. Su Heng panggil aku tanya Siang Tiam Chan dengan hati kebat-kebit, karena wajah Li Cheng Peng tampak gusar sekali. Tio Han Leong seflerah meninggalkan ruang tengah itu, Siang Tiam Chan meliriknya dengan matu berapi api sutle Li Chong Peng menatapnya dingin. Apakah aku kurang baik terhadapmu selama engkau tinggal di sini? Su Heng sangat baik terhadapku. Siang Tiam Chan menundukan kepala. Memangnya ada apa sekarang juga engkau harus meninggalkan rumahku ini? Bentak Li Cheng Peng. Tentu, engkau mengerti Su Heng, aku sudah tahu urusanmu dengan putriku, cepatlah engkau enyah dari sini Su Heng, tanya Siang Tiam Chan. Tio Leong yang mengadu padamu aku yang mengetahuinya, bukan dia yang mengadu padaku sahut Li Cheng Peng. Cepatlah engkau enyah dari sini, jangan sampai aku menghajarmu baik Siang Tiam Chan mengangguk. Ia yakin Tio Han Leong yang mengadu pada Li Cheng Peng, maka ia ingin menghajarnya sebelum meninggalkan rumah itu. Sementara itu, Tio Han Leong berdiri di halaman sambil menonton anak-anak tanggung berlatih pakokun. Adik kecil, Li Goat Hiang mendekatinya. Kenapa ayah memanggil Paman Siang? Entahlah Tio Han Leong menggelengkan kepala. Bagaimana sikap ayah ketika menyuruhmu memanggil Paman Siang? Tanya Li Goat Hiang lagi. Paman tampak gusar sekali, tapi aku tidak tahu apa sebabnya sahut Tio Han Leong. Ayahku, ucapan Li Goat Hiang terputus, karena melihat ayahnya berjalan keluar bersama Siang Tiam Chan yang membawa sebuah buntalan. Li Cheng Peng menghampiri mereka berdua, sedangkan Siang Tiam Chan menghampiri anak-anak tanggung yang sedang berlatih. Anak-anak ujar Siang Tiam Chan. Hari ini aku akan berangkat ke kota lain, maka selanjutnya Su Heng Ku akan mengajar kalian, Guru mau kemana tanya salah seorang anak ke tempat yang jauh sekali, sahut Siang Tiam Chan sambil melirik Tio Han Leong dengan mati membara. Kapan Guru pulang tanya salah seorang anak lagi? Guru tidak akan pulang sahut Siang Tiam Chan. Oleh karena itu, hari ini Guru akan menurunkan kalian beberapa jurus pek hokun yang paling hebat. Terima kasih, Guru Tio Leong mendadak Siang Tiam Chan memanggil anak kecil itu. Cepat kemari Tio Han Leong segera mendekatinya. Anak-anak ujar Siang Tiam Chan. Jurus pek hokun yang paling gasyat adalah jurus pek hokheng tian, bangau putih menerjang ke langit. Aku akan memberi contoh, kalian harus perhatikan baik-baik, usai berkata begitu, mendadak Siang Tiam Chan langsung memukul Tio Han Leong dengan jurus tersebut. Duuk dada Tio Han Leong terpukul, anak kecil itu termundur-mundur dua-tiga langkah, namun sama sekali tidak menjerit kesakitan. Li Cheng Teng dan putrinya terkejut bukan main. Mereka berdua tidak menyangka Siang Tiam Chan akan menurunkan tangan jahat terhadap Tio Han Leong itu. Supaya bentak Li Cheng Teng. Engkau, Su Heng, sahut Siang Tiam Chan sambil tertawa dingin. Apakah aku tidak boleh memberi contoh beberapa je urusilmu silat pada murid-muridmu tapi, paman ujar Tio Han Leong pada Li Cheng Peng hari ini aku akan menghajar orang yang tak tahu diri itu. Tio Leong, Li Cheng Peng kaget mendengar ucapan bocah kecil itu. Adik kecil wajah Li Cheng Ati yang berubah pucat mencemaskan Tio Han Leong. Hihaehae Siang Tiam Chan tertawa terkempeh kekeh. Tio Leong, engkau ingin menghajar diriku. Betul Tio Han Leong mengangguk baik, Siang Tiam Chan menatapnya dengan penuh kebencian, kemudian membentak keras sambil menyerangnya dengan jurus-jurus teg hokun. Tio Han Leong cepat-cepat berkelip ke sana kemari, sehingga serangan-serangan Siang Tiam Chan jatuh di tempat kosong. Betapa penasarannya Siang Tiam Chan mendapati serangannya tak satupun mengenai sasaran. Li Cheng Peng dan putrinya sama sekali tidak menyangka Tio Han Leong mengerti ilmu silat. Kini Tio Han Leong mulai bergerak lemas, bagaikan gadis kecil yang sedang menari. Bukan main indahnya gerakannya itu, membuat Li Cheng Peng dan putrinya terperangah menyaksikannya Siang Tiam Chan terus menyerang dengan gesit, sedangkan Tio Han Leong berkelip dengan gerakan yang lemas. Tiba-tiba Siang Tiam Chan memekik keras sambil menyerang Tio Han Leong dengan jurus teg koto kau, bangau putih mematuk ikan. Badan Siang Tiam Chan mencelat ke atas, kemudian menukik ke bawah dan dengan dua jari tangan menyerang matah Tio Han Leong. Di saat itulah Tio Han Leong menggerakkan sepasang tangannya dengan lemas sekali membentuk dua buah lingkaran, lalu didorong ke atas. Buuk! Dada Siang Tiam Chan terpukul, sehingga badannya terpental ke atas, kemudian terbanting keras di tanah adu. Siang Tiam Chan menjerit kesakitan. Tubuhnya terkapar tak mampu bangkit berdiri. Hihihi Tio Han Leong tertawa gelipaman. Siang, kenapa engkau terus duduk di situ? Tidak mau menghajar aku lagi Siang Tiam Chan dam saja, ia memandang Tio Han Leong dengan matlah, terbelalak, seakan tidak percaya dirinya telah dirobohkan anak kecil berusia 11 tahun sementara Li Cheng Teng dan putrinya juga tampak tidak percaya akan apa yang disaksikan. Bagaimana mungkin Tio Han Leong mampu merobohkan Siang Tiam Chan? Namun nyatanya memang begitu. Kejadian itu sangat mencengangkan mereka berdua. Kawan-kawan seru Tio Han Leong pada para murid Li Cheng Teng, jurus yang diperlihatkan Taman Siang itu namanya jurus menjatuhkan diri, kalian tidak boleh meniru gerakannya itu. Anak setan bentak Siang Tiam Chan besar, mendadak ia menyerang Tio Han Leong. Hiyaa kali ini Tio Han Leong tidak berkelit, melainkan menyambut serangan itu sambil menggerakkan tangannya secepat kilat. Terupanya dia menggunakan jurus-jurus dari Kiu Im Pekut Jauwajaran Ciu Cijia. Laaak tulang iga Siang Tiam Chan terpukul dan patah seketika. Aduh, Siang Tiam Chan menjerit kesakitan dengan wajah meringis dan pucat pias. Dengan langkah tertatih-tatih, dia pun pergi. Tio Han Leong mendekati Li Cheng Teng. Dia memberi hormat. Maaf Paman, aku telah menghajar Paman Siang itu. Hahaha Li Cheng Teng tertawa gelap Tio Leong, aku tidak sangka engkau berkepandaian begitu tinggi. Ternyata engkau murid Butong Pei, sebab yang engkau perlihatkan itu pasti ilmu silat Kai Kekun yang sangat terkenal itu. Paman, Tio Han Leong menundukkan kepala aku, aku terpaksa menghajarnya, karena Paman Siang jahat sekali, dia memang jahat, harus dihajar biar kapok ksahut Li Cheng Teng. Adik kecil, Li Goat Hiang menatapnya dengan kening berkerut-kerut. Hiang Li Li Cheng Peng menggeleng-gelengkan kepala. Kalau aku tidak memandang Tio Leong, aku pasti sudah menghajarmu ayah, gadis itu tersenta aku sudah tahu urusanmu dengan Tiam Chan, Tio Leong yang memberitahukan padaku, ayah, Li Goat Hiang menundukkan kepala. Maafkan aku sudah lah, itu telah berlalu, Li Cheng Teng tersenyum. Engkau harus berterima kasih pada Tio Leong, terima kasih. Adik kecil, urcap Li Goat Hiang. Kakak, Tio Han Leong tersenyum. Kakak sangat baik terhadapku, maka aku pun harus melindungi kakak. Terima kasih, Li Goat Hiang menatapnya dengan haru Tio Han Leong mengeluarkan suatu benda dari dalam bajunya, lalu diserahkan pada Li Cheng Teng. Lihatlah benda ini. Li Cheng Teng mengambil benda itu dan memperhatikannya, seketika itu juga air mukanya berubah hebat. Ini, ini adalah semacam alat yang berisi obat dius, para penjahat menggunakan alat ini. Tio Leong, dari mana engkau memperoleh alat ini paman, malam itu, tutur Tio Han Leong tentang kejadian malam itu. Maka aku menghajarnya haaahi wajah Li Cheng pengberubah pucat. Tio Leong, kalau engkau tidak berada di sini, Hiang Nje pasti sudah celaka, adik kecil, Li Goat Hiang memandangnya dengan penuh rasa terima kasih. Engkau, engkau telah menyelamatkan diriku. Terima kasih, kakak Tio Han Leong tersenyum. Kakak begitu cantik, kelak pasti ketemu pemuda tampan. Aku masih kecil sih. Kalau sudah dewasa, aku pasti memperisterl kakak, eh wajah Li Goat Hiang kemerah-merahan. Engkau mulai genit, ya? Masih kecil ha-haha mendadak Li Cheng pengtertawa gelak sambil bergurau. Tio Leong, kalau engkau betul-betul ingin memperisterlah Hiang Nje, Paman pasti merestuinya, ayah wajah Li Goat Hiang bertambah merah. Hai hai hai, Tio Han Leong tertawa geli. Paman bisa bergurau juga, ya tentu Li Cheng pengmanggut-manggut. Namun alangkah baiknya Paman tidak bergurau, karena Hiang Nje memang menyukaimu, Tio Han Leong menggeleng-gelengkan kepala. Usiaku lebih kecil dari kakak Hiang, bagaimana mungkin aku memperisternya? Tadi itu cuma ingin menggoda kakak Hiang, adik kecil, engkau mulai nakal tegur Li Goat Hiang. Bukan mulai nakal, aku memang nakal sahut Tio Han Leong sambil tertawa. Kalau tidak, bagaimana mungkin aku mencuri dengar pembicaraan Paman Siang dengan kakak gadis itu merenggut menatap Tio Han Leong. Paman ujar Tio Han Leong sungguh-sungguh. Kini urusan yang tak menyenangkan itu telah beres, maka aku mau mohon pamit apa Li Chong Peng dan putrinya tertegun. Aku harus segera berangkat ke Gunung Butong, aku, aku rindu sekali pada kedua orang tuaku, ujar Tio Han Leong. Kedua orang tuamu tinggal di Gunung Butong, tanya Li Chong Peng. Tidak, jawab Tio Han Leong memberitahukan. Kedua orang tuaku tinggal di pulau yang dipakai. Aku berharap pihak Butong Pei bersedia mengantar aku pulang ke pulau itu oh 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 Li Chong Peng manggut-manggut. Kalau begitu, tunggu sebentar Li Chong Peng masuk rumah, sedangkan Li Chow Adhi yang terus menatap Tio Han Leong dengan matle, tak berkedip anak kecil itu tertawa geli. kenapa kakak menatapku dengan kecil begitu? Naksir ya padaku Li Chow Adhi yang menggeleng-gelengkan kepala sambil tersenyum. Engkau memang nakal, tapi tidak menyebalkan. Kakak, aku berterima kasih sekali atas kebaikanmu, ujar Tio Han Leong setulus hati. Kakak sangat baik padaku, aku tidak akan lupa selama-lamanya, aku pun tidak akan lupa budi baikmu menolongku dan telah menyelamatkan diriku, Li Go Adhi yang tersenyum. Tapi, kenapa engkau begitu cepat ingin pergi kakak aku? Aku rindu sekali pada kedua orang tuaku, aku harus cepat-cepat pulang ke pulau itu, adik kecil, Li Go Adhi yang menghela nafas panjang. Entah kapan kita akan bertemu lagi, aku pasti kemari menengok kakak kelak sahut Tio Han Leong berjanji. Sungguh Li Go Adhi yang kelihatan kurang percaya. Tentu Tio Han Leong mengangguk, aku tidak akan ingkar janji, gadis itu tertawa gembira, bersamaan itu munculah Li Chong Peng dengan membawa sebuah bungkusan kecil. Tio Leong Li Cheng Peng menyerahkan bungkusan kecil itu padanya ini untuk bekalmu dalam perjalanan. Paman, terimalah terima kasih, Paman Tio Han Leong menerima pemberian Li Cheng Peng, sebab ia memang membutuhkan uang. Sebetulnya aku bernama Tio Han Leong, oh oh Li Cheng Peng manggut-manggut. Han Leong, engkau akan kemari lagi menengok kami pasti, sahut Tio Han Leong lalu pamit. Selamat jalan, Han Leong sampai jumpa, Paman Tio Han Leong berjalan pergi, Li Go Adhi yang mengantarnya sampai di depan. Adik kecil, jangan lupa datanglah lagi kelak pesan gadis itu. Ya sahut Tio Han Leong, sampai jumpa. Kakak selamat jalan. Adik kecil ucap Li Go Adhi yang setelah Tio Han Leong tidak kelihatan, gadis itu kembali ke dalam. Hiang Jie Li Cheng Peng menghela nafas panjang. Kalau Han Leong tidak berada di sini, engkau pasti sudah dinodai Tiam Chan, ayah Han Leong akan kemari lagi itu sudah pasti, namun tidak begitu cepat. Mungkin harus beberapa tahun kemudian saat itu dia sudah dewasa. Bab Sembilan Simo, Iblis dari Barat, kali ini dalam perjalanan menuju Gunung Butong, Tio Han Leong tetap menolong fakir miskin dengan uang pemberian Li Chong Peng. Namun dia menyisakan untuk bekalnya sendiri, tidak dihabiskan seperti tempo hari. Dua hari kemudian, ketika ia memasuki sebuah rimba, mendadak terdengar suara tawa yang menyeramkan. Betapa terkejutnya Tio Han Leong. Anak kecil itu mengira suara tawa setan atau hantu. Cepat-cepat ia bersembunyi di belakang pohon. Tio Han Leong mengerutkan kening dan tiba-tiba ia tersenyum geli ternyata ia ingat akan perbuatannya terhadap siang tiam chan. Malam itu ia juga mengeluarkan suara tawa seram menakuti lelaki itu oleh karena itu, ia pun yakin suara tawa seram itu bukan suara tawa setan iblis. Timbul dalam hati keberaniannya. Dia berendap-endap mendekati suara tawa seram itu. Ternyata dia melihat beberapa orang terikat di sebuah pohon, terdapat kaum wanita pula seorang tua berusia tujuh puluhan duduk dekat pohon itu, ia sedang menyantap paha ayam sambil mengeluarkan tawa seram. Hihihihik, seusai bersantap, aku akan membunuh mereka gumam orang tua itu. Se, mau bentak salah seorang lelaki yang terikat di pohon. Kita tidak punya dendam apapun, kenapa engkau ingin membunuh kami? Hihihi, ternyata orang tua itu adalah semua ketua golongan hitam. Aku memang senang membantai kalian kaum golongan putih. Hihihi, bukan main terkejutnya Tio Han Leong mendengar itu. Dia memperhatikan orang tua itu. Melihat wajah seram menakutkan orang tua itu, Tio Han Leong menggigil ketakutan, bersambung ke bagian 05. Terima kasih telah menonton!